Oke terungkap sebuah fakta besar nih di cerita One Piece sendiri Dimana seorang Gorosei itu ternyata sangat takut akan dua hal ini Yang pertama adalah kemunculan kembali sosok gajah purba raksasa Atau kita kenal sebagai Zunisa Dan yang kedua adalah buah iblis yang legendaris Dimana banyak yang mengatakan jika yang dimaksud adalah Gorosei Dengan buah iblis legendaris itu Gomu Gomu no Mi Milik baka sencung kita Mankidi Luvi Pertanyaannya tentu kenapa Gorosei sangat menakuti kedua hal ini tuh Bukankah Zunisa hanyalah seekor gajah namun berukuran raksasa Dan buah iblis legendaris itu pun juga belum diketahui kebenarnya sampai sekarang ini Entah itu Mangu Gomu no Mi milik Luvi atau Justru Itu adalah buah iblis yang berbeda Lantas apa yang membuat Gorosei sama waspada ini Bahkan sangat menakuti dua hal itu tadi Oke kita berikutnya cerita yang mulai dari sini Hai guys welcome back to the RTV channel Nah kali ini kita akan membahas nih Ternyata Gomu Gomu no Mi lah Buah iblis legendaris yang kemungkinan besar Ditakuti oleh Gorosei sendiri Oke kita bahas nih dari Zunisa terlebih dahulu Dimana dikatakan Zunisa ini adalah sosok makhluk yang maha dasyat Yang menjulang tinggi ke langit Dan juga memiliki ketinggian ke dasar samudera Dia juga serta membawa dunia baru di punggungnya itu Atau lebih dikenal dengan sebuah negeri zoo Nah sampai saat ini nih Zunisa sendiri merupakan karakter atau makhluk tertua Yang pernah diperkenalkan selama serial One Piece sendiri ini berlangsung Kodansi pernah mengatakan di SBS One Piece itu Jika Zunisa bukanlah seekor gajah normal seperti biasanya Melainkan dia adalah gajah yang memiliki tipe yang sangat unik Naik Tami Norida Elephants Yang mempunyai kaki yang sangat panjang dan beberapa sendi pula Nah untuk pemeluk seperti ini Pemerintahan dunia harus menghapusnya dari sejarah dunia sendiri Hmm Karena seperti yang kita tahu nih Selama ini sesuatu yang dihapuskan dari sejarah adalah Hal yang berhubungan dengan Void Century atau abad kekosongan Fakta yang kita ketahui pula dari sosok Zunisa ini adalah Jika dia sampai saat ini masih menjalani hukumannya Untuk berjalan menyusuri lautan atas dosa yang diperbuatnya di masa lalu Namun kita masih belum tahu nih Dosa apa yang sudah dilakukan oleh Zunisa ini Sampai-sampai dia menjalani hukuman yang begitu lama itu Kemungkinan Zunisa melakukan kesalahan atau dosa besar ini terjadi sebelum Void Century Mengingat katanya usia dari Zunisa ini sendiri sudah lebih dari seribu tahun Oke sekarang kita masuk ke pembahasan Buah Iblis Legendaris Gomu Gomu Nomi Milik baka Senjo kita Monkey D. Luffy guys Nah jika kalian perhatikan setiap keluarnya guru saya Mereka lebih sering membahas mengenai Monkey D. Luffy sendiri Jika memang Buah Iblis Legendaris yang dimasuk ke guru saya ini adalah Buah Iblis milik Luffy Berarti alasan namanya dihilangkan atau diubah dari sejarah adalah Karena masih berhubungan dengan Void Century Selain itu orang yang memakannya sebelumnya hidup di Wira Void Century ini juga Yang sudah pasti jika itu kemungkinan terbesarnya adalah Joy Boy Nah jika kita melihat perkataan Titz kepada SD Duel mereka yang terjadi di Pulau Banaro Pada saat itu Titz berkata juga Yami Yami Nomi lah yang memilih dirinya Ya walaupun sebenarnya dia mendapatkan Yami Yami Nominya itu dengan cara membunuh Touch Namun bukan disitu poin utamanya Pastinya pada akhirnya Yami Yami Nomi juga akan menjadi milik Marshall di Titz Oke ada teori yang mengatakan jika pemilik pertama dari Buah Iblis Yami Yami Nomi ini adalah Sang Legenda Bajak Laut Rogdi Sebek Nah jika dilihat antara Titz dan Sebek ini memang memiliki banyak sekali kemiripan sih Pada saat itu Titz juga berkata kepada Eh jika Buah Iblis memilihmu Maka Buah Iblis tersebut mencari seseorang dengan kualitas yang sangat mirip Ini akan mirip dengan kata-kata Zoro terkait dengan pedang Enma miliknya itu Nah jadi ini sudah bukan hal yang aneh lagi nih Jika Luffy lahir akan menjadi The Next Joy Boy di masa depan nanti Dan sementara itu mungkin Marshall di Titz adalah The Next dari Rox di Sebek Namun sebelumnya Joy Boy lah orang yang memiliki dan memakan Buah Iblis Gomu Gomu Nomi Yang saat ini menjadi milik baka Senjo kita Penuh di garis bawahnya disini bahwa Goldie Roger bukanlah Joy Boy Pastinya Roger sendiri pernah mengatakan jika dia ingin hidup di era yang sama dengan Joy Boy Jadi sudah jelas nih dari kata-kata itu jika Roger tidak pernah menjadi seorang Joy Boy Nah untuk alasan kenapa pemerintahan dia sangat menginginkan Buah Iblis Legendaries itu Nah disini kita anggap jika itu adalah Gomu Gomu Nomi Dimana karena awakening dari Buah Iblis itu yang satu ini sangatlah menakutkan Nah jikanya dia dari sekilas nih bahwa awakening dari Buah Iblis ini nantinya mungkin tidak akan terlalu berbahaya Namun awakening dari Buah Iblis ini memiliki kemampuan yang sangat luas sekali Kita pun juga tahu nih jika Buah Iblis Gomu Gomu Nomi milik bentuk yang berbeda dengan Buah Iblis kebanyakan Namun untuk masalah warna Gomu Gomu Nomi ini sangat identik dengan warna dari Buah Iblis Yami Yami Nomi milik Marshall D. Teach Hmm apakah ada hubungan nih antara kedua Buah Iblis ini Nah pada saat itu dalam chapter-chapter sebelumnya Wuswi itu pernah bercerita mengenai sosok yang dikenal sebagai Sun God Nika Nah itu adalah seorang pejuang legenda yang dikatakan hanyalah sebuah mitos belaka yang disebut sebagai Dewa Matahari Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Wuswuni dari Sun God Nika ini adalah sebuah ancaman untuk pemerintahan dunia sendiri Nah lantas apa hubungan dari Sun God Nika ini dengan Gomu Gomu Nomi milik Luffy yang sangat ditakuti oleh pemerintahan dunia Oke sebenarnya mengenai hal ini sudah banyak sekali teori yang menjelaskan Dan salah satunya adalah mengenai ras terkuat di universe One Piece sendiri Ras Raksasa di Pulau Elbaf Jika kalian masih ingat tujuan dari Big Mom ingin menjodohkan Lola dengan pangeran Elbaf Loki Adalah karena dia ingin sekali memiliki hubungan kerjasama dengan para penduduk Elbaf yang dikenal sebagai ras terkuat itu Big Mom pada saat itu juga mengatakan jika saja Lola setuju dengan rencana pernikahan itu Maka Big Mom bisa saja akan menjadi raja bajak laut yang bahkan lebih kuat daripada Shirohige, Kaido, atau bahkan Roger sekalipun Dan ini hanyalah jika ia melihat dari sisi bajak laut saja nih Jika saja Big Mom itu memang benar-benar menjalin hubungan negeri Elbaf Maka mungkin saja tidak akan ada lagi yang berani berurusan dengan Big Mom ini Bahkan angkatan laut, pemerintahan dunia, atau para gurusnya sekalipun Nah kita pun juga tahu nih bahwa pihak pemerintahan dunia sendiri sudah seringkali melakukan percobaan Namun kita tahu sendirilah bagaimana hasil dari percobaan itu Ya mereka semua menemui kegagalan Nah sama seperti halnya Big Mom yang ingin menguasai lautan bahkan dunia dengan kerjasamanya dengan para raksasa ini Pemerintahan dunia melakukan percobaan gigantifikasi Dan ini menciptakan raksasa sendiri adalah tentu saja untuk meningkatkan kekuatan militernya Dan bisa terus memegang kendali atas universe One Piece itu sendiri Sekarang kita masuk ke hubungan antara Luffy, Joy Boy, dan juga raksasa-raksasa itu Nah seperti yang kita tahu bahwa awakening dari para pengguna buah iblis tipe ini Adalah dapat menyebarkan kemampuan materialnya kepada lingkungan di sekitarnya Perubahan efek dari buah iblis ini pun dapat mencangkup area yang sangat luas lagi Nah jadi apa nih yang membuat seorang guru saya sampai menakuti awakening dari buah iblis Milik bakas senjokita monkey di Luffy sendiri Seperti yang kita tahu pula bahwa Luffy dapat mengubah ukuran tubuhnya menjadi seperti raksasa Dengan ukuran kurang lebih 3 meter itu pada gear fortnya itu Nah 3 meter ini akan setara dengan ukuran tubuh doflamingo Sedangkan untuk gear fortnya ini Luffy dapat merubah salah satu bagian tubuhnya menjadi Seperti bagian tubuh dari sang raksasa yang memiliki ukuran yang sangat besar Oke kembali ke konsep doi awakening buah iblis yang juga mempengaruhi area sekitarnya itu tadi Bagaimana jika awakening dari gomu-gomu nomi mili Luffy ini Juga ikut serta membawa orang-orang di sekitarnya Menjadi seukuran dengan raksasa seperti halnya di mode gear thirdnya itu tadi Nah ketika pertama kali ini im sama diperlihatkan di kastil itu Dulu itu terlihat sebuah topi jerami yang berukuran sangat besar Dan kemungkinan topi itu adalah mirip dari sosok joy boy di masa lalu Nah topi itu kemungkinan berukuran seperti raksasa nih Disini sudah terlihat dengan jelas kenapa sampai para guru sehaja menakuti awakening dari buah iblis yang satu itu Dari sini dapat kita asumsikan jika pemilik dari topi ini adalah seorang raksasa Seperti halnya penduduk dari pulau Elbaf itu sendiri Jadi bagaimana jika sebenarnya joy boy lah yang menciptakan para rasa raksasa di pulau Elbaf itu Dan tentu dengan bantuan dari awakening buah iblis gomu-gomu nomi miliknya di masa lalu Nah pembentukan rasa baru atau rasa raksasa Dan menggunakan gomu-gomu nomi lah yang pada akhirnya membuat pemerintahan dunia menakuti Sampai-sampai memutuskan untuk mempunyikan nama yang sebenarnya dari buah iblis yang satu ini dari sejarah dunia itu Hmm gimana menurut kalian So guys setelah tadi breakdown kita mengenai kemungkinan terbesar bahwa gomu-gomu nomi lah Buah iblis legendaris yang ditakuti oleh para guru saya sendiri Jangan lupa klik saran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Terima kasih telah menonton di ARTV And we'll be come back Sampai 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 Sampai